Pak Andi Arief kan bilang, kalau Anas harus kita maafkan Setelah itu alat-alat apa, akan kita berpada Betul lho, waktu teman-teman wawancara sama Pak Andi Arief, posisi beliau lagi sehat-sehat aja, Pak Bagaimana? Nah, biasanya kan beliau sering sebelumnya kan ada bagaimana gitu ya Tapi prinsipnya begini Kalau Mas Andi Arief mengatakan seperti itu, maka saya minta Mas Andi Arief menyampaikan ke Pak SBI Sebaiknya Pak SBI minta maaf sama Pak Anas Pak SBI minta maaf kepada Mas Anas Atas beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan dari pidato jedah Sampai ketika rapat majelis tinggi mengambil alih jabatan ketua umum Sampai kemudian tingkar janji waktu KLB, saya saksinya Jadi hari ini kita sama-sama sudah di jalan Tidak ada orang di dalam kekuasaan Jadi kami sebagai aktifis, sudah saatnya kami akan mengatakan yang benar-benar Kalau Mas Andi Arief menyuruh Mas Anas Meminta maaf kepada Pak SBI Saya kira perlu belajar, tanya Pak SBI Apa yang sudah dilakukan dengan Mas Anas Berarti benar Pak SBI GNS Jadi waktu yang akan menjawab Tapi teman-teman silahkan buka sejarah saja Bukan sejarah saja Bagaimana ketika ada pertemuan di Syahid Yang tanda tangan Sekretaris Majelis Tinggi dan Sekretaris General Tanpa melibatkan ketua umum sebuah kegiatan partai Bagaimana kemudian Ada pidato dari jedah ketika mau pulang Kok Anas belum jadi tersangka Lalu dilanjutkan dengan peristiwa seprindik bocor Makanya saya ketawa hari ini Ketika Abraham Samad, BW, tampaknya mempermasalahkan Firli Karena membocorkan dokumen penyelidikan di SDM Beliau-beliau itu juga pelaku seprindik bocor Seprindik belum ada gelap perkara Sudah ditanda tangan ini dibawa ke istana Hari ini mungkin kami mulai terbuka semua Biar masyarakat tahu Karena sebagus apapun membungkus Kriminalisasi Jejak-jejaknya itu pasti akan tetap bisa ketemu Ada kemungkinan Jangan lupa like, subscribe, dan share ya